Berita Entertainment, Suara Surabaya 28 dolar sampai 40 dolar Kalau mata uang rupiah ya antara 450 sampai 600 lah Tapi memang kalau hasil atau koleksi yang aslinya nih ya Bisa sampai 4 juta per boneka Itu dia lah bubu ya Kita juga paling enggak orang tua harus tahu ya Tiba-tiba anak-anak ngerenek Beliin dong ma Waduh apa itu lah bubu Enggak tahu ini mama Nah ini dia ya Jadi paling tidak Anda dengarkan Suara Surabaya Dan Anda tahu juga Ada fenomena baru boneka-boneka yang lagi ngetrend di pasaran sana Kawan jangan lupa loh Suara Surabaya Academy kembali hadir untuk Anda Kali ini yang satu ini perlu Anda pertimbangkan untuk join Dan ikut menjadi salah satu pesertanya Hai guys, selamat datang di Miniball Well sekarang aku lagi ada di bukit yang indah banget So, selamat datang di channel saya Hidup di zaman sekarang Semua dikontenin Gak heran kalau voiceover itu sangat penting Suara di balik iklan televisi, film animasi, video perusahaan dan berbagai jenis konten lain Bisa kamu kuasain Apalagi kamu yang masih SMA dan mahasiswa Tertarik jadi voiceover talent Ikuti Jago VO Persembahan Suara Surabaya Academy Sabtu 19 Oktober di Suara Surabaya Center Pelajari semua teknik voiceover bersama profesional dabar Adik Jufriansyah Dan Arifku Suardaya, voiceover talent yang juga penyiar Suara Surabaya Cek semua informasinya dan daftar di event.suarasurabaya.net Jago VO, maximize your voice Suara Surabaya 100 FM Surabaya Ya kawan jangan lupa loh ya Kalau Garuda Futsal League Nah ini yang lain lagi nih ya Olahraga nih ya Anda juga mesti tahu Garuda Futsal League Seri pertama untuk minggu ini Akan memasuki puncak kompetisinya Dan pertandingan final akan digelar 6 Oktober Jangan lupa ya 6 Oktober Kemeriahan Garuda Futsal League Juga terekspos sampai ke Amerika Serikat loh Keren banget Nah yang pastinya mekanismenya gimana nih? Berikut Garuda Futsal League Seri pertama Minggu ini memasuki puncak kompetisi Pertandingan final akan digelar tanggal 6 Oktober 2024 Muhammad Ava Aulianu Santara Presiden Garuda Futsal League Menyampaikan tentang mekanisme partai puncak dari GFL Final Garuda Futsal League Seri pertama ini Kita di tanggal 6 Oktober Di GOR UNESA Kita open gate dari jam 11 lah Tandingan dari semifinal Kemudian dilanjut sama perebutan juara 3 3-4 itu Terus di jeda itu ada entertainment kita Ada performance dari Jono Joni Setelah performance dilanjut sama perebutan juara pertama final Habis itu perayaan, pemberian trofi Terus kita ada pemberian base supporter Base supporter 1-2 Base content Base player Top score Terus goalkeeper Dan masih banyak lagi lah Meriah banget Kemeriahan Garuda Futsal League Juga terekspos sampai ke Amerika Serikat Karena GFL muncul di Times Square New York Dan hasilnya akan ditampilkan saat final nanti Times Square itu kita memang masang iklan di sana Times Square di New York Untuk mempromosikan event kita Bahwa kita ini bakal melaju ke ranah internasional Jelas mempromosikan kita secara general ya mas ya GFL secara general bahwa Ya kita ingin menunjukkan eksistensi kita aja sih mas Itu sih poin utamanya Sudah tampil tanggal 29 kemarin Cuman memang kita belum publish aja Rencana tanggal 6 besok kita tunjukkan Kita flexingkan ke waktu final besok di Videotron itu Sekalian ya ada amplifikasi lah nanti dari para media Garuda Futsal League Let's start the game Disponsori oleh BNI Wonder Main ID Bank Syariah Indonesia Pupuk Indonesia Pertamina Kav Laluna Space Crystal Line Triple G Studio Seku Unggul Smart Living HKS Manufaktur Garmen Devina Dan didukung oleh Dinas Provinsi Jawa Timur Polda Jawa Timur Kadit Jawa Timur PSSI Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Timur Universitas Ciputra Universitas Negeri Surabaya Bintang Timur Surabaya FC Universitas Ciputra Entrepreneurship Center Nah itu dia ya tanggal 6 April hari Minggu kawan di Gor Unesa Sementara untuk Anda yang sedang ada di perjalanan Masih panjang Rute yang harus Anda lewati Komposisi dari After Leavens Semoga bisa membuat Anda lebih relax ya Ini lagu yang disiapkan oleh musik programmer Yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Kanada Break away Untuk Anda yang ada di perjalanan Saya Aini Kusuma pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 295-385-877 Radio Satu suara Berjuta telinga Oh Iki jarene wong sektiku Harine ngerti saat durungnya winara Hmm Enobong Selah jilid beringas-peringis Cengengesan Wes bah Nek sampean memang orang pinter Jajal bedek Mano nek tanganku iki Urip opa mati Tandari cepet Iki selak berita jam siji gitu Walah Bocah jilid arep jebak mongtu Oh Saya tahu Kalau saya bilang hidup Kamu akan meremas burung itu sampai mati Kalau saya bilang mati Kamu akan melepaskan burung itu Agar terbang Iki joto Ternyata desas-desus Kalau sampean ini orang pinter Salah besar Ngapasih Loh Bukankah jawaban saya masuk akal? Eh Jawaban Anda memang masuk akal Tapi Anda salah Karena di tangan saya ini bukan burung Tapi hamster Gila Tepat pukul tiga belas Waktu pas FM Padi Saatnya Anda ikuti program Suara Cawa Tengah BRSSNI Jawa Tengah Mempersembahkan Luara Jawa Tengah Sebanyak 19 kelompok gangster di Semarang menyatakan deklarasi bubar Desa Lerb Kabupaten Semarang juara tiga nasional Lomba Desa Wisata Nisantara 2024 RSSNI Bersatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Inilah Suara Jawa Tengah Yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah Selamat siang warga Jateng Buletin Suara Jawa Tengah Kembali hadir bersama saya Riri Novita Rabu 2 Oktober 2024 Kita awali laporan dari Semarang Inilah Suara Jawa Tengah Warga Jateng sebanyak 19 kelompok gangster di kota Semarang mendeklarasikan pembubaran kelompoknya Di Mapulis Tabes Semarang selasa 1 Oktober kemarin Pulauan anggota gangster menyatakan membubarkan diri Dan menghentikan segala bentuk aktivitas yang meresahkan Dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat Meranggapi hal itu, Wali Kota Semarang Yvhari Tagunaryantirahayu Menjamin keamanan kota Semarang dari para gangster yang sempat meresahkan masyarakat Menurut Wali Kota, kemarin telah dilakukan pembubaran gangster di kota Semarang Kemudian ada pula pemusnahan senjata tajam milik gangster di Mapulis Tabes Semarang Ia mengaku 2 minggu lalu Pihaknya bersama Kapulis Tabes dan Forkopimda melakukan zoom dengan seluruh lurah Jamat, LPMK, RT RW sekota Semarang Hasil zoom diantaranya melakukan patroli-patroli keamanan dengan melibatkan berbagai unsur Patroli dilakukan bergantian Mulai dari Babinsa, Babinkam Tipmas, Camat hingga Lura Menggerakkan dan memasifkan siskambling Dengan begitu sudah mulai berkurang dan sudah tidak ada lagi tawuran maupun korban di antara kelompok gangster Meski begitu menurut Wali Kota, masih banyak provokasi yang terjadi di media sosial Bersama Forkopimda, Pemkot Semarang mengganeng kepolisian berupaya menurunkan suhu panas di antara anggota gangster yang memicu konflik Setelah dilakukan koordinasi semua pihak, akhirnya disepakati untuk membubarkan gangster Dan kemarin setidaknya ada 19 gangster yang menyatakan membubarkan diri Wali Kota berharap ini bisa menjadikan Semarang semakin kondusif, aman dan nyaman Bersama jajaran Forkopimda, Pemkot menjamin keamanan Kota Semarang Dengan berbagai upaya masyid menggerakkan pengampu wilayah Mulai tingkat RT RW, Lura, Camat hingga kepolisian dan TNI melakukan patroli secara masif Tim Liputan di Semarang mewartakan Warga Jatang Desa Larep Ungaran Barat Kabupaten Semarang meraih juara 3 dalam Lomba Desa Wisata Nusantara atau LDWN 2024 Yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tak hanya itu Kepala Desa Larep Semaria DST Secara pribadi juga meraih penghargaan sebagai Kepala Desa Inspiratif Tingkat Nasional Peringkat Ketiga Malam apresiasi Lomba Desa Wisata Nusantara digelar di Nusa 2, Badung, Bali Sabtu lalu Kepala Desa Larep Sumari Adi menyatakan syukur Alhamdulillah Karena prestasi ini di luar perkiraannya Ia mengira kalau mendapatkan 5 besar saja sudah luar biasa karena pesaingnya hebat-hebat Ini malah mendapatkan juara ketiga Bahkan ia secara pribadi juga mendapat penghargaan Satya Lencana Desa Dengan begitu Desa Larep mampu mengawinkan 3 piagang sekaligus dalam Lomba ini Ia menyatakan terima kasih atas peran semua pihak dan atas dukungan segenap warga Desa Larep Dalam LDWN 2024 itu Juara 1 dan 2 diraih Desa Wisata Tarok Gianyar Bali Dan Desa Wisata Gunung Kuning Majalangka Kegiatan ini dimaksudkan untuk optimalisasi kapabilitas desa menjadi desa wisata unggulan Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan desa Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Tujuan Lomba mengimplementasikan arahan Presiden RI Dalam kerangka negara kesatuan dengan pembangunan Indonesia Dari desa dan daerah-daerah pinggiran Dukungan dan komitmen ini ditunjukkan Melalui pemberian bantuan program pengembangan objek wisata Dan pelaksanaan Lomba Desa Wisata Nusantara Sebagai langkah selanjutnya Untuk mengapresiasi dan mempromosikan desa wisata Tujuan program ini adalah sebagai salah satu langkah Untuk percepatan peningkatan ekonomi desa Melalui pengembangan potensi wisata di desa dan pedesaan Selanjutnya, pemerintah berupaya mewujudkan desa berbasis desa wisata Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi Demi pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan SDM berkualitas dan berdaya saing Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Tim Liputan di Ungaran mewartakan Wariga Jateng Bimasena Power PLTU Batang Terus mengupayakan peningkatan SDM Di Kabupaten Batang dengan memberikan beasiswa Kali ini beasiswa diberikan kepada 4 mahasiswa Dari desa Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Kencaonorejo Total ada 6 warga Batang telah mendapat beasiswa dari PLTU Batang Beasiswa yang diberikan mencakup biaya perkulian Dan tambahan biaya hidup bulanan Bagi mahasiswa yang lolos dalam serangkaian tahapan proses seleksi Meliputi seleksi administrasi, wawancara, hingga psikotest Saat ini beasiswa diberikan kepada 4 mahasiswa yang lolos dalam seluruh tahapan seleksi Yakni mahasiswa program studi English Universitas Dipodegoro Atas nama Zaki Zaira yang berasal dari desa Ujung Negoro Mahasiswa Prodi Electrical Engineering Undip atas nama Ferdi Aditya dari desa Karanggeneng Mahasiswa Prodi Manajemen Institut Teknologi Bandung atas nama Purwoko Aji Widodo dari desa Karanggeneng Dan mahasiswa Prodi Computer Engineering Undip atas nama Fenanda Azaraputri dari desa Kenjono Rejo Pejabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyampaikan apresiasi kepada BPI Yang senantiasa berkomitmen mendukung masyarakat dan program pemerintah Kabupaten Batang Dalam berbagai program CSR yang telah dilakukan Tim Liputan di Batang mewartakan Anda masih mengikuti suara Jawa Tengah produksi PR SESA di Jawa Tengah Disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah Inilah suara Jawa Tengah Berikut kami sampaikan lintas suarta Jawa Tengah Warga Jateng KPU Kota Semarang mengajak para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang Untuk menjalani masa kampanye dengan tertib dan damai Ketua KPU Kota Semarang namazah ini menyatakan Setelah tahapan pengundian nomor urut paslon dilakukan Kini biarnya melaksanakan deklarasi kampanye damai KPU mengajak masing-masing paslon dan pendukungnya Untuk berkomitmen menciptakan kampanye damai di kota Semarang Hal yang sama juga disampaikan oleh wali kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayo Mbak Ita mengatakan deklarasi kampanye damai sangat penting Diikuti seluruh peserta pemiru Biarnya mengajak untuk berkomitmen bersama Dalam menjaga pilkada berlangsung damai dan berintegritas Sebelumnya pada Senin malam Hasil rapat plenu terbuka pengundian nomor urut Diketahui paslon Agus Sinawi Lujan Pramai Sruti Iswar Amiruddin Mendapat nomor urut 1 Sedangkan paslon Yoyok Sukawi Joko Santoso memperoleh nomor urut 2 Agus Sina Iswar merupakan paslon yang diusung oleh PDIP Agus Sina merupakan pendahara DPD-PDIP Jateng Sebelum ini pernah sebagai anggota DPRRI Sedangkan pasangannya Iswar Amiruddin Merupakan ex-segda kota Semarang Dan meliputan mewartakan Wariga Jateng Pemerintah Kota Tegal Merencanakan anggaran belanja kota Tegal pada 2025 Sebesar 1,15 triliun rupiah PJ Bali Kota Tegal Danang Somantri mengatakan Raperda Kota Tegal tentang APBD Kota Tegal tahun anggaran 2025 Merupakan penjabaran lebih lanjut Dari nota kesepakatan antara Pemkot Tegal dan DPRD Kota Tegal Terkait kebijakan umum APBD Kota Tegal tahun anggaran 2025 Serta prioritas dan pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 Menurutnya, kesepakatan kedua dokumen tersebut penting Artinya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kota Tegal Tentang APBD tahun anggaran 2025 Karena merupakan dasar penyusunan perancangan APBD Dalam rapat paripurna disampaikan Anggaran pendapatan sebesar 1,14 triliun Dengan melihat keadaan belanja lebih besar dari pendapatan Maka mengalami defisit anggaran sebesar 10,5 miliar Renjian ranjangan APBD Kota Tegal tahun anggaran 2025 adalah sebagian berikut Pendapatan daerah direncanakan sebesar 1,14 triliun Terdiri atas pendapatan asli daerah 434 miliar Dengan pendapatan transfer sebesar 713 miliar Sedangkan untuk rencana belanja daerah direncanakan sebesar 1,15 triliun Terdiri atas belanja operasi sebesar 1,11 triliun Belanja modal sebesar 43,7 miliar Dan belanja tidak terduga sebesar 3 miliar Untuk pembiayaan daerah, anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 Direncanakan sebesar 10,5 miliar Memiliputan di Tegal mewartakan Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga Warga Jateng Timnas Indonesia U17 terus melakukan serangkaian pertandingan uji coba di luar negeri Anak kasu pelatih Nova Arianto itu kini melakukan PC di Spanyol Sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025 Coach Nova membuat 30 pemain untuk menjalani pembusatan latihan di Spanyol Setelah menyelesaikan PC dan turnamen di Spanyol, Timnas Indonesia U17 bakal lanjut ke Qatar Rencananya Garuda Muda juga akan menjajang Timnas Qatar dalam 2 kali dalam laga uji coba Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengatakan Ini merupakan serangkaian persiapan tim menjelang menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2025 Indonesia masuk grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan kepulauan Mariana Utara Sebelum bertolak ke Spanyol, Nova mengatakan timnya secara intensif berlatih memperkuat pemahaman taktikal Harapannya sejimlah uji tanding di Spanyol itu dapat memperkompak permainan tim secara konsisten Tim Liputan Olahraga mewartakan Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah Yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah Sampai jumpa Baru saja Anda ikuti program suara Jawa Tengah Kabar baru berikutnya bisa Anda ikuti satu jam mendatang Di masa pemerintahan Umar bin Khattab Beliau pernah mengangkat Abu Hurairah Seorang sahabat rasul yang terkenal Untuk menjadi pemungut zakat Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya Beliau pun kembali kemati Satu suara berjuta telinga Mari maju bersama Madya FM Dari semua dealer yang ada Hanya satu yang jadi pilihan Anda Untuk menentukan belia maha Satu pilihan tepat akan mengubah sejarah dalam hidup Anda Solo Motor Pilihan tepat untuk belia maha Terbukti dari generasi ke generasi Semua tentukan pilihannya hanya di Solo Motor Jalan Haji Agus Salim 35 Madyu Telepon 466-888 Atau layanan konsumen 758-0888 Promo ini didukung oleh BAM Solo Motor memberi yang terbaik Budi 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 Pagi-pagi kok sudah MTT Metutut Wanten apa tah? Yaitu Pak Demu Pak Di Pak Di kenapa Budi? Sakit Atau Hehehe Bus masih kecil Jangan mikir seng ora-ora kamu Itu loh Sejak Pak Demu kena PHK Kondisi perekonomian keluarga jadi gak karuat Harus dayar ini Itu Belum lagi kebutuhan sekolah kencana Adimu seng ayu dewe itu Budi 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 ini bingung Bagaimana menyiapkan RAPBK tiap bulannya RAPBK? Apa itu Budi? Rencana anggaran pendapatan dan belanja keluarga Walah Tak kayak negara Eh Budi Bus gini aja Budi buka usaha sendiri aja Misalnya depan rumah itu kan ada bangunan kosong Buat saja toko Bu Arta Lagian disini kan belum ada yang jualan Enak aja ngomong Modalnya Redalah Kan ada KBPR Arta Kencana Bia to Budi KBPR Arta Kencana KBPR Arta Kencana berusaha memahami kebutuhan Anda Untuk memperoleh tambahan Meningkatkan pertumbuhan bakteri baik Dan menghambat pertumbuhan bakteri jahat Meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah Atau kardiofaskuler Menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah DM tipe 2 Dan menurunkan berat badan Menurunkan resiko kanker Memberi efek menenangkan Meningkatkan aktivitas otak Melembabkan dan mengurangi tanda penuaan dini Teh Masih Bisa Anda dapatkan Storuko Adi Sumarmo Galeri Jalan Waduk Cengklik nomor E2 Tegal Rejo Ngeresep Ngemplak Bayulali Telepon WA 0822 2552 9105 Atau 0812 2617 232 Bisa juga didapatkan di Sopi, Tokopedia Dan Rumah Sehat Kita Komplek Raja Wali nomor 4 Malang Jiwan Colomadu Hubungi 0857 2771 2226 JP Radionya Solo Radio nomor 1 Paling banyak pendengarnya Sahabat terbaikmu JP Terima kasih sudah menonton! Tidak ada Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kita terima kasih sudah menonton! You have a text message. You have a text message. You have a text message. Juga loh, informasi terkini. Setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7 hingga 8.30. Oke deh, boleh juga tuh. MP3 hanya di 98 MGS Menteri FM, Radio Kesehatan Solo. Jangan ngomong, diem, fokus sama handphone. Nah, itu autis akibat smartphone. Oke, oke. Nanti kita lanjut ya. Selamat beri. Kita teman dekat. Pokok Epe Res. Sinta Ketering, beralamat di Pandian 5, Sido Luhur Godean Sleman, Yogyakarta. Tepatnya, dari perempatan Godean ke Barat kurang lebih 50 meter atau lihat papan nama. Untuk pemesanan, hubungi nomor telepon 0274-797-319 Atau nomor WA 0813-8888-6464 Atau 0821-3115-0001 Ingat, Sinta Ketering Godean tidak buka cabang dan tidak punya anak perusahaan. Memfasilitasi itu dan dalam hal ini kita Terkait dengan rokok ilegal ini kita lebih ke upaya preventif. Jadi kita mengadakan sosialisasi kepada perangkat desa, kepada pengecer, mungkin kepada masyarakat umum Baik di tempat-tempat tertentu maupun di pasar kemarin kita juga melaksanakan sosialisasi itu di pasar Untuk lebih berhati-hati dan lebih bijaksana dalam menyikapi ataupun mengkonsumsi produk-produk rokok ilegal. Oke, oke. Sekarang kita ke Pak Bimo ini ya Pak. Nah, ini yang lebih berkompeten juga untuk masalah cukai dan mungkin nanti bisa dijelaskan juga ini ya Pak Bimo ya. Rokok-rokok, ciri-ciri rokok ilegal itu yang kayak bagaimana dan rokok yang mungkin yang legal itu yang seperti apa gitu ya. Mungkin, mau gak Pak langsung saja. Baik Mbak Asri, sana kadang mega suara yang mendengarkan pada siang hari ini serta para pengunjung Manung Galver ya yang hadir pada siang hari ini tadi sudah disampaikan sekilas oleh Pak Triwaidi terkait bahayanya rokok ilegal gitu ya. Tadi juga sempat disinggung terkait cukai jadi kalau berbicara tentang rokok ilegal dari sisi kami, biaya cukai gitu sebenarnya. Rokok yang ilegal itu sebenarnya rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai. Nah, ketika tidak memenuhi ketentuan cukai berarti dari sudut pandang kami selaku biaya cukai maka itu dikatakan rokok ilegal. Nah, cukai itu apa sih sebenarnya? Pertanyaan berikutnya pasti akan muncul. Cukai itu apa? Pertanyaan berikutnya pasti seperti itu. Nah, cukai itu adalah penghutan negara Mbak Asri. Penghutan negara. Ya, hampir sama kayak pajak. Tapi kalau pajak bersifat umum, misalnya kalau Mbak Asri berpenghasilan, pasti akan kena pajak penghasilan. Kalau kita mengulas sesuatu, maka akan kena pajak PPN. Kita belanja pun pasti kena pajak PPN. Nah, kalau cukai ini hampir sama dengan pajak gitu ya, setara gitu ya. Hanya saja ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu yang punya sifat dan karakteristik yang memang sudah diatur di undang-undang cukai. Nah, sifat atau karakteristiknya itu apa? Ada beberapa, ada empat. Kalau di undang-undang ada empat. Yang pertama itu, barang itu memiliki sifat ketika dikonsumsi itu perlu dibatasi. Jadi konsumsinya itu perlu dibatasi. Barang-barang yang atas konsumsinya perlu dibatasi. Itu bisa dikenakan cukai. Kemudian yang kedua, barang-barang yang atas peredarannya itu perlu diawasi. Peredaran di masyarakat perlu diawasi. Itu juga bisa dikenakan cukai. Nah, yang ketiga, ketika ada suatu barang, itu apabila dikonsumsi, itu menimbulkan dampak negatif. Baik itu konsumennya, ataupun lingkungannya, itu juga bisa dikenakan cukai. Jadi, ada beberapa sifat ketika memiliki salah satunya, itu bisa dikenakan cukai. Yang ketiga, yang keempat adalah ada barang yang perlu dikenakan tambahan atau pengenaan pungutan negara gitu ya, untuk asas keadilan atau asas keseimbangan. Maksudnya apa? Misalnya, kalau yang sekarang kita terapkan adalah pajak barang mewah. Oh, oke. Kalau data senior itu, ini sama-sama jam nih ya, yang satu jam misalnya 100 ribuan sama jam yang ratusan juta itu kan Oh, ya beda gitu. Sama ya, sama-sama 24 jam gitu seharinya gitu. Hanya saja memang untuk yang 100 juta, perlu pengenaan lebih nih. Oke, oke. Sifatnya ada empat itu. Nah, barang-barang di Indonesia yang kena cukai itu sekarang baru tiga. Bisa disampaikan ini Pak Albu? Nah, yang pertama adalah etil alkohol atau alkohol, alkoholnya gitu ya. Itu tadi memiliki sifat ketika dikonsumsi itu merusak atau peridaranya perlu diawasi, maka dia dikenakan cukai. Kemudian yang kedua, minuman mengandung etil alkohol. Kalau kata Bang Haji, miras. Bang Haji Romai-Rama ya. Oke, ya. Itu yang kedua juga ketika dikonsumsi menimbulkan dampak negatif. Maka perlu dikenakan cukai, termasuk juga peridaranya perlu diawasi. Oh gitu. Dari hulu sampai hilir. Kemudian yang ketiga yang akan kita diskusikan, tadi sempat disinggung rokok ilegal itu adalah hasil tembakau. Salah satu variannya adalah rokok. Nah, itu ketika rokok itu selesai diproduksi, ketika mau dipasarkan, itu harus membayar cukai dulu. Oh gitu. Ketika tidak membayar cukai atau memenuhi ketentuan cukai, maka dikatakan rokok itu ilegal. Ilegal. Nah, itu barang-barang itu di Indonesia saat ini baru tiga itu. Oke. Nanti plastik akan dikenakan cukai. Kemudian, nah ini nih. Plastik. Yang tadi dibeli. Plastik. Mbak Mela ya. Minuman berpemanis dalam kemasan. Oh gitu. Kayak Bokari, saya sebut merk apa ya? Sudah terlanjur ya. Yang ada di etalase Indomaret. Yang banyak minuman-minuman yang dalam kemasan gitu ya. Yang dalam kemasan itu akan dikenakan cukai. Karena apa? Karena mungkin sana kadang megasuara pernah dengar anak-anak muda itu sudah cuci darah karena mengatakan diabetes dan lain sebagainya. Bahkan anak yang masih SD itu ya. Kemarin infonya, beritanya sudah beredar. Anak-anak yang masih di bangku sekolah dasar aja udah banyak yang terkena gagal ginjal. Nah itu dia, makanya dari teman-teman kementerian kesehatan mendorong untuk produk MBDK itu dikenakan cukai. Karena ketika dikonsumsi ternyata berdampak negatif. Nah saat ini baru tiga itu tadi. Nah yang akan kita diskusikan adalah rokok ilegal. Rokok ilegal. Tadi sudah kita sampaikan rokok yang ilegal adalah rokok yang memang tidak memenuhi ketentuan cukai. Nah tadi pertanyaan pertamanya Mbak Asri kan. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya, betul. Pak Bimo atau Mas Bimo ya. Saya senangnya dipanggil Mas Bimo. Oh iya Mas Bimo. Ciri-cirinya yang pertama, kalau nggak bayar cukai atau nggak memenuhi cukai berarti kan dia tidak ada bandrolnya. Jadi saya bawa contohnya. Biar pamer ya. Nah ini salah satunya nih produk hasil olahantem bakau, rokok elektrik. Ketika tidak membayar cukai berarti tidak ditempeli bandrol. Tidak ada bita cukainya. Berarti dia rokok polos. Oh gitu. Tidak ada bita cukainya, ilegal. Jadi kalau yang elektrik itu juga harus ada cukainya, Pak? Tidak ada, nanti akan kami sampaikan. Tapi kan bukan turunan tembako, Pak. Oh ada. Tidak ada? Jadi, sekalian aja. Ini karena yang bertanya perempuan ya, Pak? Tidak pernah ngerokok ya? Tidak pernah ngerokok, Pak. Tidak apa-apa, sehat. Nata Pak Tri sehat ya. Hasil turunan tembako itu ada beberapa varian. Tidak hanya melulu kita bicara rokok. Kalau istilah kita menyebutnya sigaret. Sigaret itu dibalik dengan kertas. Itu rokok. Ada turunan lain atau varian lain dari ulang tembako. Yang kedua adalah cerutu. Cerutu, ya. Produk PT Tarumartani yang di kota Yogyakarta itu produknya cerutu. Itu juga hasil ulang tembako. Wujudnya kayak apa, Pak? Kalau cerutu itu, Pak? Jadi kalau cerutu, kalau rokok biasa itu daun tembako dirajang, kemudian dibalut atau dilinting dengan kertas. Kalau cerutu, daun tembako nya tidak dirajang, tapi langsung dilinting. Oh, langsung dilinting berwujud daun ya? Berwujud daun. Jadi nanti dikasih perkataan alami, dimampatkan jadilah cerutu. Jangan bawa produk. Oke, kayak lagu itu ya. Apa itu? Linting daun, Pak. Kemudian, kalau zaman dulu, nenek moyang kita mungkin mengenal kelobot. Rokok daun. Kulit jagung, kulit jagung. Mungkin karena dulu nyari kertas susah gitu ya. Iya, betul. Akhirnya pakai kelobot sebagai alternatif untuk mengelintingnya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah yang sekarang marah di pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan ketabrak, Mbak Hasri. Kalau di pinggir jalan itu tembako iris. Tembako iris. Oh, mungkin kalau mendengar sana kadang mega suara pernah dengar. Tingway itu yang dijual tembako iris, Mbak Hasri. Oke. Kemudian yang ini. Ini emang rokok elektrik kena cukai. Ternyata kena. Karena di dalam cairan ini terkandung ekstrak atau esens tembako. Jadi apapun olahan tembako, salah satunya ini ketika disinyalir mengandung kandungan tembako, maka akan dikejar untuk dikenakan cukai. Oke. Nah, ini salah satunya. Siap, siap. Ini yang legal ya. Ada banderolnya. Ada banderolnya. Berarti tidak polos. Berarti kemungkinan besar, kemungkinan besar ini bukan legal. Kemungkinan besar legal. Karena selain polos ada varian lain. Oh, gitu. Pertama polos. Yang kedua, mungkin ini langsung aja, Pak, ya. Ya, boleh. Yang kedua adalah ada pita cukainya, tapi palsu. Nah, ini pabrik sengaja nyetak sendiri. Ada yang dipalsukan juga? Ada juga. Ini kita sebagai konsumen kadang juga bingung, Pak. Nah, nanti saya kasih cara-caranya. Ini Pak Roma juga sudah perso. Oh, oke. Siap, siap. Kemudian yang ketiga, selain dipalsukan, asli ternyata, Mbak Asri. Asli tapi dipakai berulang, bekas. Jadi, dicopot atau di bahasa Inggrisnya, dikeletek pelan-pelan, ditempel di produk baru. Itu juga tidak boleh. Jadi, walaupun pita cukainya asli, tapi kalau dipakai berulang, itu ilegal. Oke, siap, siap. Kemudian ada beberapa parameter lain yang menyatakan bahwa oh, ini salah peruntukan. Istilah kita menyebutnya salah peruntukan. Maksudnya apa? Pita cukai ini tidak disesuai, dilekatkan pada produk yang tidak semestinya. Jadi, produk A seharusnya pita cukainya A, tapi dia pakai pita cukai B. Nah, itu tidak boleh. Oh, gitu. Jadi, ada khusus ya? Ada khusus, parameter khusus yang bisa kita pantau. Misalnya, di sini, apa ini? Oh, ini di sini tidak muncul. Kalau di rokok yang Bredar? Bredar, itu ketika kita lihat pita cukainya, pabriknya A, itu tertuang di pita cukainya A. Oh, gitu. Ketika ternyata istilahnya jadi B, berarti itu salah. Salah peruntukan atau salah personalisasi. Oh, gitu. Jadi, pita cukai berbeda. Ini kalau masyarakat awap, memang banyak yang belum tahu. Bahkan mereka yang sering mengkonsumsi, mengkonsumsi atau apa ya? Kalau ini, rokok itu. Konsumsi. Mengkonsumsi. Mengkonsumsi kita saja ya. Membeli-membeli rokok. Itu terkadang juga mungkin mereka nggak paham juga. Oke. Kalau, menambahkan sedikit, kalau masyarakat memang kalau para perokok yang penting ngebung bahasa. Iya, betul. Disampaikan Pak Tri memang apa namanya, kadang konsumen tidak mengetahui ini rokok legal atau tidak, tapi karena permintaan ekonomi, kalau istilahnya, ya asas ekonomi menyebutnya kalau harga tinggi, kita nyari varian lain yang lebih murah. Iya, betul. Ketika ada penawaran produk yang lebih murah, dalam hal ini rokok legal, yang karena tidak membayar cukai, jadi dia jualnya lebih murah, maka pasti akan menjadi produk yang dicari oleh masyarakat. Diburuh gitu ya, dicari oleh masyarakat. Tadi jangan bilang marah, tapi ada. Peluang itu pasti ada. Ketika pemerintah menetapkan tarif cukai tinggi, maka akan ada potensi rokok illegal beredar di pasaran. Oke, sebenarnya mungkin tidak hanya rokok saja, semuanya, semua barang yang mungkin itu banyak yang dikawikan. Mungkin bisa dikatakan rokok illegal ini kawih. Betul. Ya, gitu. Mungkin mudahnya. Oke, terima kasih Pak Mas Bimo. Mas Bimo, atas penjelasannya. Oke, nanti kita akan ke Pak Rohmat namun kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetap saja stay tune di 93,8 FM. Butuh promosi yang efektif untuk produk Anda. Pengen promosi tapi anggaranya mepet izinkan kami membantu Anda. Anda cukup duduk manis? Kami yang akan melakukan segala promosi sesuai dengan keinginan dan target Anda. Kenapa harus memilih pasang iklan di Radio Mega Suara Kulon Progo? Karena terpercaya solusi kami membantu promosi semua produk usaha Anda. Efisien, efektif dengan harga yang lebih terjangkau. Di Kulon Progo lebih banyak yang dengar Radio Mega Suara. Pesan promosi Anda cepat sampai dijamin langsung fokus tepat sasaran arah target market pasar produk usaha Anda. Des, Anda hanya butuh waktu untuk relax, menikmati hidup santai dengan pikiran tenang. Segala usaha berjalan lancar dengan sendirinya. Tentu bersama Radio Mega Suara Kulon Progo Untuk pemasangan iklan dan info lebih lanjut silahkan hubungi marketing Mega Suara Kulon Progo Jalan Raya Jogja Watas Kilometer 17 Sentolo Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Hotline 647-2042 WASMS 0811-299380 Email Megasuara underscore Jogja at yahoo.com atau kri megasuara dotco dot id Bil, kenapa lo datang-datang sewat begitu? Gak asal lah Ada yang nyari masalah sama gue Bikin kesel mulu Yaudah Yaudah Duduk aja biar relaks dulu Itu lo lagi ngapain sih? Terus amat Bentar bi Gue lagi sumpah serapain tuh orang yang ngeselin tadi di sosmed gue Biar semua orang tau nih gimana kelakuannya Eh Dil Jangan Lo bisa kena masalah nanti kalo asal posting Kagak asal kok Yang gue posting ini berdasarkan kenyataan kan? Ya gak gitu juga caranya Gimanapun juga Postingan lo itu ada unsur menyebar kebencian Lo bisa kena masalah di undang-undang ITE nanti Wah Serius? Jempolmu Harimau Memang sih media sosial itu gratis Bebas juga Mau posting Comment Upload Download Apapun Eits Tapi inget Ini Indonesia Bukan negara penganut asas kebebasan gitu aja Baik di dunia nyata atau dunia maya Ada peraturannya loh Apalagi negara ini udah punya undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang mengawasi setiap kegiatan di dunia maya Gak mau kan Dendai 1 miliar dan dipenjara 6 tahun Yuk jadi pengguna sosmed yang pintar dan bijak pesan ini disampaikan oleh Vega Suara Network Waduh Pak Apapun keluhan penyakitnya bisa Apapun keluhan penyakitnya seperti diabetes kolesterol jantung asam urat hipertensi makronis dan keluhan penyakit-penyakit lainnya atasi saja dengan jamu tetes bio HSA jamu tetes jamu tetes HSA dengan kandungan beragam macam sayuran dan buah-buahan tropis asli Indonesia di dalamnya dengan bentuknya yang cair mudah larut dan diserap oleh tubuh bekerja mengatasi sel-sel jaringan tubuh yang rusak sehingga dapat berfungsi kembali dan tubuh Anda pun kembali sehat Minum 3-5 tetes bio HSA 3 kali sehari dapat menjaga daya tahan tubuh dapatkan jamu tetes bio HSA di apotek dan di radio Mega Suara Kulon Progo Jalan Jogja Watas Kilometer 17 Sentolo Kulon Progo Yogyakarta bersama bio HSA harapan selalu ada Oke kita kembali lagi di acara browsing atau radio untuk kesempatan siang kali ini masih dari pusat layanan informasi Manunggal Kulon Progo Expo dan siang hari ini saya juga akan menyapa buat pendengar kita yang melalui streaming streaming yang ada di Jakarta ini juga ternyata juga pantau dan tadi juga sudah mengirimkan untuk atensi nanti bisa saya bacakan tapi kita ke narasumber kita yang ketiga terlebih dahulu ini setelah tadi disampaikan pemaparan yang cukup sudah lumayan bisa dipahami dimengerti oleh Mas Bimo Adi Sabutro tentang adanya atau ciri-ciri rokok-rokok yang mungkin dikatakan ilegal itu tadi sekarang kita ke narasumber yang ketiga yaitu ada Bapak Rohmat Budianto SH ini dari Satuan Polisi Pamung Praja tadi Pak ini dari Mas Bimo sudah disampaikan ada ciri-ciri dan sebagainya mungkin kalau dari Pak Pak Rohmat Pak Rohmat sendiri ini bagaimana bisa mengetahui adanya rokok-rokok ilegal ini Pak terkhusus di Kulon Rogo ini mungkin Pak Munggo baik selamat siang kata sana kata mega suarang ya dimana saja berada untuk kami di Satpol PP itu ketugasan kami adalah di bidang penegakan jadi lebih ke opsar operasi pasar operasi pasar ya kayak penertiban gitu semacam itu jadi kami secara periodik itu selalu memantau toko-toko bahkan sampai mohon maaf pedagang di pasar yang simbah-simbah yang pakai gelaran itu pun kami sempat periksa baik secara terbuka maupun tertutup kalau tertutup mohon maaf memang pedagang tidak tahu kapan kami datang tapi kalau terbuka memang kami sengaja berseragam kemudian kita melakukan interview dengan pedagang ini dapatnya dari mana ini disuplai oleh siapa oh kayak gitu Enci jadi selalu ada penilai apa kayak apa ya gampangnya survei survei gitu sebelum ada penindakan gitu semacam itu jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk selalu berusaha untuk selalu tahu keberadaannya keberadaan rokok ilegal tersebut meskipun triknya pedagang saat ini sudah berkembang juga mengikuti dengan apa yang kami lakukan jadi ketika kami melakukan pengumpulan bahan dan keterangan secara tertutup mereka jualannya juga tertutup mereka juga tertutup ya Pak ya caranya kayaknya mereka juga sudah tahu bagaimana menjalankan pasar mereka gitu supaya nanti enggak ketahuan mungkin oke kemudian menurut Pak Rohmat sesuai dengan apa yang sering dilakukan kalau di Kulon Progo ini apakah sudah pernah ditemukan gitu sudah pernah ditemukan adanya pedagang mungkin pedagang atau asong atau yang toko atau apa yang memang menjual rokok ilegal ini Pak pernah kami sudah pernah menemukan di wilayah Kulon Progo tapi jumlahnya tidak seperti yang di daerah lain kalau di Kulon Progo itu temuan terbesarnya itu 2100 sekian 2140 batang bukan bungkus bukan kalau hitungannya kalau cukai selalu laporannya batang karena cukai itu kan diterapkan per batang bukan per bungkus per batang jadi tetap ada ya di Kulon Progo juga sudah ada kemudian penindakannya apa ini Pak untuk penindakan yang dilakukan karena ini undang-undang ini kan melanggar undang-undang dan Satpol PP itu kan bekerjanya di sini memfasilitasi penegakan undang-undang jadi untuk temuan itu langsung ditangani oleh pihak Bia Cukai jadi kita lebih ke memfasilitasi namun demikian kita tidak berhenti di tahun 2024 ini kita membentuk tim yang lebih besar ada dari Polres di situ ada dari Kodim jadi kita menciptakan sinergitas antar OPD supaya kita lebih kuat dalam melakukan operasi oke tapi untuk ketika dari Pol PP itu menemukan adanya itu tadi rokok ilegal penjualan rokok ilegal nanti yang menindak atau dari Bia Cukai gitu oke ini mungkin langsung saja kita untuk menyapa ke pendengar megasuara yang sudah beratensi oh iya ini saya informasikan juga bahwasanya dari Bia Cukai Yogyakarta nanti ada dua doorpress gitu ada dua doorpress buat para pendengar megasuara yang ikut beratensi di acara siang kali ini baik yang melalui WhatsApp ataupun Telegram gitu ya oke tapi bagaimana kalau yang di luar Jogja ini kalau mau pengambilan agak susah jadi mohon maaf kalau ini nanti yang kita berikan untuk yang di Jogja aja ya pak ya oke soalnya ini kita di simang secara streaming juga ada yang di luar kota Jogja seperti ini ada yang dari Jakarta ini pak ini udah ikut beratensi halo Sugeng Siang Mbak Penyiar dan Bapak-Bapak Narasumber ini saya pendengar Radio Mega Suara Kulon Progo streaming dari Jakarta ini pak kemudian berhubung dengan materi yang sedang dibahas ini saya pengen bertanya kepada Bapak-Bapak Narasumber mengenai rokok ilegal nah kenapa tidak diberantas dari produsenya saja pak soalnya ini yang saya amati selama ini berita yang muncul di permukaan seringnya hanya pedagang atau pengecernya saja yang ditindak padahal pedagang atau pengecernya itu tidak akan ada jika produsenya tidak ada Matur Suun oke mungkin ini pak mas Bimo yang mau jawab ini pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat jadi kenapa tidak produsenya nah jujur kalau dari petugas sebenarnya kalau memang kita tahu produsenya berlokasi di mana kita pasti akan menindak hulunya nah selama ini yang muncul di permukaan tadi bahasa dari sana kadang dari Jakarta gitu ya menanyakan di permukaan kok dari hilirnya aja yang di operasi atau ditertipkan gitu ya karena memang kita bisa bertindaknya dari pasar terutama kalau di Yogyakarta ini memang wilayahnya bukan wilayah produsen rokok gitu ya memang ada pabrik rokok tapi memang sudah terdata di kita dan Alhamdulillah resmi semuanya nah sementara kalau yang ilegal ini kita tidak tahu nih sumbernya dari mana kita operasi dan menjadi wilayah Yogyakarta menjadi salah satu wilayah pemasaran terkait rokok ilegal ketika kita sampaikan di kita dapati di pasaran ternyata ada rokok ilegal gitu ya kita tanya nih ini rokoknya bersumber dari mana atau ngambilnya dari mana atau kulaannya dari mana kalau memang beli putus atau bisa kita gali lebih dalam oh distributornya mana pasti akan kita pancing oh coba dipancing pesen berapa bal satu bal atau dua nanti ketemu distributornya kita pegang distributornya kita gali lagi ambilnya dari supplier mana sampai harapannya memang ke pabrikan tapi selama ini memang kita belum bisa dapat pabriknya dimana karena memang jujur saja ketika kita dapat informasi pabriknya dimana gitu ya ketika kita lakukan penindakan pasti sudah lari atau sudah berpindah tempat jadi memang namanya gelap itu tadi ya lari sana lari sini mungkin dari produknya saja sudah tidak memunculkan merek atau nama perusahaannya di BC kalau yang legal PT apa lokasi kudus atau lokasi semarang misalnya kalau yang ilegal Indonesia Indonesia kan luas kita mau dimana operasinya untuk mendapatkan produsen itu memang kendala di kita tantangan kita seperti itu kalau memang sana kadang baik itu di kabupaten Kulon Progo maupun dimanapun anda berada kalau memang mengetahui informasi produsen rokok yang disinyalir elegan membuat disampaikan ke kantor biaya cukai tidak akan takut atau pasti akan kita tindak masih akan kita lakukan penegakan dalam rangka penertiban atau gempur rokok elegan mungkin dari Pak rumah ada tambahan saya tambahkan karena untuk di Kulon Progo DIY itu saya yakin kalau produsen tidak ada untuk rokok ilegal tapi merupakan jalur distribusi makanya beberapa hari yang lalu lewat tim kami yang lebih besar yang saya ceritakan tadi kami itu kemarin melakukan upaya upaya untuk mempersempit jalur yang rupanya dipakai untuk distribusi kita kemarin melakukan operasi di jalan dengan pemeriksaan muatan kendaraan sudah kami lakukan sehingga kita tidak selalu ke penjual terus yang kita amati kita jadikan sasaran tapi kemarin mohon maaf beberapa mobil sempat kami periksa di jalan itu upaya kami salah satu upaya kami itu tadi dari Pak Rohmat mungkin dari penanya yang ada di Jakarta sudah puas dengan apa yang dijawab yang diberikan oleh Mas Bimo dan juga Pak Rohmat karena kalau pun dari pihak cukai tahu produsernya tentunya sudah langsung ditindak karena namanya ilegal pastinya tetap sembunyi oke masih ada lagi kita ke penanya berikutnya ini dari Mas Dani yang ada di Temon bagaimana penegakan hukum di kawasan tanpa rokok apakah didendak atau di hukum kalau kita melaporkan apakah harus ada bukti dan saksi nah ini mungkin dari Pak Triwah Yudi mungkin yang bisa menjawab ini ini masalah perda mungkin di kawasan ya bagaimana penegakan hukum di kawasan tanpa rokok oh mungkin ada yang merokok di kawasan tanpa rokok nah ini ya kemudian apakah didendak atau dihukum kalau kita melaporkan apa harus ada bukti dan saksi Pak Pak Rohmat baik untuk Mas Dani di Temon Mas Dani di Temon ini untuk kawasan tanpa rokok itu memang sudah mulai ke arah justisi selama ini yang dilakukan adalah pembinaan pembinaan dan pembinaan oke ini di tahun ini tinggal menunggu jadwal saja memang sudah kami rencanakan sudah masuk dalam rencana itu nanti ada operasi tangkap tangan oke dan itu masuk tipiring termasuk tipiring tidak pidana ringan tidak pidana ringan oke akan kita uji coba karena itu aturannya sudah pasti sebenarnya tinggal menjalankan cuma sebenarnya kita masih agak agak mulur-mulur karena menghargai masyarakat yang benar-benar belum bisa belum bisa lepas untuk kawasan tanpa rokok itu sebenarnya merokok itu tidak dilarang oke tapi di tempat-tempat tertentu tidak diperbolehkan oke nanti di bulan depan bisa diikuti nanti hasil sidangnya bisa dilihat di webnya PN putusannya silahkan dilihat oke siap-siap waktu dekat akan ada yang disidangkan oke gitu mas Denny yang ada di temun ya mungkin untuk saat ini belum ya pak ya kalau untuk saat ini belum ya saat ini belum oke saat ini belum ada denda dan sebagainya untuk yang merokok di area mungkin itu oke terima kasih ini pak rohmat ya uh ternyata banyak sekali ini pak ternyata semakin banyak yang terkirim ke sini yang mau beratensi ini nanti bisa lebih dari satu jam ini nanti membahas kayak ini oke langsung saja mungkin ya ini dari Pak Deherjo yang ada di Galur Kulon Progo ini selamat siang Bapak-Bapak Narasumber sesuai dengan tema gempur rokok ilegal yang mau saya tanyakan tindakan apa saja ini yang akan dilakukan karena saat ini sudah banyak rokok ilegal yang merajalela di pasar di warung terima kasih oh ini mungkin tadi sebenarnya sudah terjawab ya Pak ya oke bisa kita ke pertanyaan yang lain saja gitu ya Pak ya atau mungkin mau diulang lagi Pak Rohmat ini yang apa tindakannya dilakukan karena saat ini sudah banyak rokok ilegal yang merajalela di pasar-pasar dan di warung gitu katanya oke jadi gini Pak untuk tindakan yang diambil itu beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan pemanggilan di Bia Cukai jadi hasil operasi yang kita lakukan itu yang ditemukan panggilannya ke Bia Cukai bukan ke sampol PP atau ke Polres Kulon Rogo bukan oh gitu oh gitu mungkin Pak Mas Bimo menambahkan ini karena terkait menambahkan jadi upaya-upaya upaya-upaya sudah dilakukan dalam rangka kita menggumpul rokok ilegal yang pertama tentu saja disampaikan Pak Rohmat di awal sesi kalau tidak salah baik itu mandiri dari Satpol PP maupun bekerjasama dengan kita kita juga ada program sendiri kita ada kegiatan surveillance tadi itu operasi tertutup kemudian ketika disenyalin ada rokok ilegal ada disitu kita operasi terbuka yaitu penindakan atau operasi bersama dengan rekan-rekan dari Satpol PP Kabupaten Keluarga Rokok kemudian ketika ada tangkapan pasti akan kita lakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku kebetulan ini memang tadi sampaikan Pak Romat undang-undangnya undang-undang cukai makanya kemenangannya ada di kita di Bia Cukai proses sampai ke penyidikan bahkan sampai ke apa namanya kekejaksaan akan berada di penyidik kita oh jadi upaya yang dilakukan adalah ketika dapat gitu ada dua tindakan apakah itu bisa dinaikkan menjadi penyidikan atau tidak ketika memang tidak misalnya tadi di Keluar Rokok ternyata jumlah tangkapannya kecil-kecil nih setiap orang kecil-kecil yang selama ini yang kita jalankan untuk yang kecil-kecil itu kita ambil barangnya kita ambil rokoknya yang ilegal kita jadikan barang milik negara yang nantinya akan kita musnahkan dan itu disaksikan dan beritakan seluas-seluasnya ke masyarakat kemudian yang kedua ketika memang memang ada potensi untuk dinaikkan ke penyidikan nanti akan kita lakukan proses penyidikan untuk nanti disidangkan oke yang tadi juga saya gak lupa ketika barangnya tadi dilakukan pemusahaan penjualnya akan kita akan akan denda itu mulai tahun 2023 kita akan akan denda sebesar tiga kali nilai cukai Mbak Asri oh tiga kali nilai cukai sebelum sebelum 2023 itu hanya diambil barangnya tapi kalau setelah 2023 sampai dengan saat ini barangnya kita jadikan barang milik negara penjualnya kita akan akan denda oke tapi kalau nilainya signifikan kita naikkan ke penyidikan kita sidangkan untuk kita gugat untuk delik pidana pelanggaran di bidang cukai oke ini mungkin terkait dengan pertanyaan yang berikutnya ini Pak seperti dari Pak D. Atmojo yang ada di Sedayu Sedayu ini wilayah Bantul kalau ini ini siapa yang bertanggung jawab penjualan rokok ilegal penjualnya atau toko atau yang mengedarkan maksudnya mungkin yang bertanggung jawab kalau tertangkap terus kena denda dan sebagainya itu lah Pak mungkin ini yang dimaksudkan Anik monggo Pak Mas Bimo untuk menjawab pertanyaan ini kalau merujuk ke undang-undang cukai kalau bahasa di undang-undangnya siapapun orang yang menawarkan menyerahkan menjual dan seterusnya jadikan deliknya itu entah itu ngasih mengedarkan atau memang berniat menjual produk-produk barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai maka itu akan dikenakan sanksi tadi pidana dan denda jadi ini menyeluruh ya yang kena penjualnya bisa kita kenakan pidana di bidang cukai penyalurnya juga bisa pembelinya kalau pembelinya enggak pembelinya itu tadi sampaikan ada kerugian ada kerugian dari sisi kesehatan kemudian kita enggak tahu rokok yang ilegal itu isinya sebenarnya tembakau atau yang lain gergajen atau bayam atau yang lain kita enggak tahu karena tidak memenuhi prosedur yang harusnya dilalui oleh produsen rokok yang legal oke enjir begitu oke makasih ini mas Bimo keterangannya oke buat penanya mungkin dari pak de admoce yang disetayu mungkin sudah paham juga sudah terjawab pertanyaannya ini masih satu lagi nih pak ini dari mas Nanda yang ada di Sentolo oke selamat siang bapak-bapak narasumber ini saya ingin bertanya bahaya mana antara rokok tembakau dengan rokok elektrik nah mohon penjelasannya ini saya enggak bisa menjawab ini ini kesehatan ini mas Nanda tapi kalau tadi merujuk jawabannya pak Tri mending enggak merokok jawabannya apa ya sama mending enggak merokok kita merujuk ke pak Tri saja ya saya sepakat karena benar saya juga enggak merokok oke jadi kita merujuk oke 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 ini mas Nanda sama bahayanya mas ini menurut pak Tri Wahyudi sama bahayanya mas oke menarik ya ternyata banyak yang menyimak untuk obrolansi yang kita sebenarnya nanti masih ada beberapa lagi yang mau ditanyakan namun kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pariwara berikut oke sana kata Megasora tutup stay tune di 93,8 FM lho ibu itu gimana sih katanya ngajak belanja bulanan di habis walayan kok malah mainan HP hmm aduh pak lagi males pak ibu mau pesen lewat WA saja pak mumpung belum jam 3 sore memang bisa bu belanja lewat WA bisa pak tinggal WA ke 0856 4361 2232 terus list barang yang kita butuhkan barang siap diambil atau bisa diantar lewat gosen wah muda ya di HW Swalayan juga selalu ada promo hemat setiap harinya cek saja pak di instagram at HW Swalayan underscore swates untuk belanja kebutuhan pokok anda sehari-hari dengan sarana belanja yang nyaman komplit dan murah datang langsung saja ke HW Swalayan Jalan Sugiman nomor 15 Wattes Kulon Progo bisa juga lewat gosen shopee dan tokopedia di HW underscore Swalayan maksimal order jam 15 order setelah jam tersebut di proses hari selanjutnya HW Swalayan belanja bahagia harga bersahabat minum dulu ya wah ini ya tunak jahitun lor mangani raina bayarnya yoget tapi ya lor jajali kuliner jari sing masak chef aku rasanya rapo doimpen ya iya je lor ratong seng rateng kleng sop kambing guli sate rasanya kok bawang berambang lombom ricot tambah gulo cori santan kunci lambang sari lemak daging kayu lagi colok kecap cerit iya ya nah saya ini coba kuliner kulon progo ini nah jajal ini sate kambing pak kunjung komplek perdagangan utara kantor kapensi kulon progo buka jam 7 pagi sampai 4 sore menerima paket pesanan akiko spesial sate goreng hmmm wino wino tenin ini orang merasa bawang berambang lombom ricot tambah gulo cori santan kunci lambang sari lemak daging kayu lagi colok kecap cerit sate pak kunjung komplek perdagangan utara kantor kapensi kulon progo sate kambing pak kunjung WA 0813 2875 3119 buka jam 7 pagi sampai 4 sore aku tanduk nah yulur timbok pating celu nah cari kapok konjuk mana yarwi bayar di wii wajus oke kita kembali lagi ya senang ketua mega suara di acara brosing obrolan siang kita untuk kesempatan kali ini ya masih dari pusat layanan informasi manung galver kulon progo expo masih bersama ketiga narasumber kita ada bapak rohmat bapak triwah yudi dan juga ada mas bimo tentunya ya tadi saya masih menyimpan satu pertanyaan gitu masih menyimpan satu pertanyaan dari pendengar mega suara sebentar ini karena saking banyaknya jadi malah melayu melayu gitu ya pak ya tapi terima kasih banget karena atensi dari sana kadang namun mohon maaf jika nanti mungkin tidak bisa semua kita baca karena terbatasan waktu ini satu lagi pertanyaan selamat siang bapak-bapak narasumber perkenalkan nama saya pak anwar dari kokap ini langsung saja saya ingin menanyakan terkait rokok ilegal ini sekitar 4 bulan yang lalu itu saya pernah ke warung beli rokok nah kebetulan di warung tersebut pas ada sales rokok yang membeli lagi bungkus kosong dari rokok tersebut nah apakah ini juga bisa terindikasi sebagai rokok ilegal soalnya yang dibeli itu masih tertera pita cukainya terus untuk melaporkan itu apakah nomor yang adakah nomor yang bisa dihubungi dan apakah identitas pelapor juga akan dirahasiakan sekian oke mungkin dari pak rohmat mungkin mau jawab baik untuk pak anwar pak anwar di kokap di kokap kalau untuk pembelian bungkus rokok kosong yang dilakukan oleh seorang sales itu bisa saja itu untuk memenuhi program tertentu jadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu memang dua kali dua atau tiga kali saya saya menemukan adanya program semerek rokok tertentu untuk menghias toko di lombakan oh gitu oh jnj ya ya di lombakan dan yang terakhir itu saya lihat dari mohon maaf menyebut merek jarum itu karena hadiahnya sebuah motor jadi memang tertulis oh gitu ada ya motornya itu benar-benar motor tapi mereknya rokok motornya ada mereknya rokok itu hadiahnya dan saya banyakan ke toko yang bersangkutan dan saya lihat situasi di toko itu ternyata dia menempelkan ribuan bungkus kosong oh jnj jnj dan saya tanyakan rupanya dia bisa membeli bisa nitip ke sales untuk membeli di wilayah lain oh jnj jadi memang terkadang ada program seperti itu mungkin dari produsennya rokok itu ada program seperti itu menghias toko itu oke ini ini mungkin pengalaman yang sudah pernah ditemui Pak Rahmat benar-benar terjadi karena kebetulan pemenangnya itu rumahnya saya tahu saya sering beli disitu oke oke gitu ya Pak Anwar yang ada di Kukap ya mungkin kita jangan terus langsung buruk sangka atau seudan gitu wah ini kok gini mungkin bisa jadi untuk ikut program seperti itu untuk dapatkan hadiah mungkin oke disambuh boleh menambahkan dikit mbak mas bimau kita di program dibeli lagi gitu ya pastikan yang paling paling penting itu pastikan pita cukai yang akan dibeli lagi itu sudah robek sudah rusak yang penting itu ketika sudah robek rusak berarti yaudah seudanan kita yaudah hilang memang ada program yang memang diselenggarakan oleh pihak pabrikan atau produsen oke nah itu kalau memang ditemukan oh kayaknya pitanya harus yang masih mulus nih yang harus di kembalikan nah itu silahkan lapor ke kita ke Bia Cukai Yogyakarta atau Bia Cukai terdekat gitu ya kalau memang di sana kadang berada di luar Yogyakarta kalau di kita di Bia Cukai Yogyakarta di 0811 2831051 Insya Allah identitas pelapor akan kita jaga kita rahasiakan jadi gak usah khawatir gak usah takut gak usah ragu oke nah itu tadi sudah disampaikan untuk nomornya jika Anda mau bertanya nanti bisa kembali bertanya ke Megasuara ya bertanya ke Bang Zen untuk nomor yang bisa dihubungi biar nanti dibukakan lagi untuk untuk rekaman kita siang kali ini gitu ya oke kayaknya menarik dan masih banyak yang mau disampaikan dari ketiga narasumber namun karena kita keterbatasan waktu gitu kayaknya untuk browsing kita cukupkan sekian namun sebelumnya ini mungkin juga ada baiknya jika dari ketiga narasumber monggo bisa menyampaikan sebagai closing statement untuk acara siang kita kali ini mungkin dari Pak Tri Wahyudi dulu mungkin monggo apa atau himbohan apa yang mau disampaikan kepada masyarakat terkhususnya Kulon Progo masyarakat Kulon Progo dengan adanya rokok-rokok ilegal ini juga sebagai closing statement monggo Pak Tri Wahyudi terima kasih Mbak Asri sana kadang Megasuara yang kami hormati jadi terkait dengan konsumsi rokok ilegal ini monggo untuk bisa lebih bijak lagi dengan melihat beberapa sisi negatif yang tadi sudah disampaikan tampaknya kita harus berhitung mungkin mengeluarkan uang sedikit lebih mahal namun untuk mendapatkan rokok yang memenuhi ketentuan dari biaya cukai namun untuk lebih murah namun efek negatifnya dimungkinkan lebih banyak jadi monggo nanti sayangi diri kita sendiri dan untuk bisa lebih bijak dalam menyikapi adanya peredaran lokok ilegal maturnuh oke terima kasih Pak Tri Wahyudi kemudian dari Mas Bimo monggo untuk closing statement ataupun himboan bisa disampaikan juga dari saya atau dari kami ada dua hal Mbak Asri yang perlu kami tekankan yang pertama adalah kita dalam rangka atau dalam upaya menggembur rokok perlu minta dukungan minta awareness dari sana kadang atau masyarakat pada umumnya apalagi yang perokok harapannya belilah atau konsumsilah rokok yang legal yang disampaikan oleh Pak Tri karena apa? karena dari rokok yang legal itu memberikan kontribusi sebesar 60% kurang lebih untuk penerimaan negara karena dari satu bungkus rokok itu 60% kurang lebih itu memang akan menjadi sumber penerimaan negara yang nantinya akan kembali ke masyarakat yang bisa dinikmati oleh masyarakat lalu jalan kesehatan dan lain sebagainya pertama itu jadi monggo partisipasi dari masyarakat kalau beli atau mengkonsumsi yang legal kemudian kalau memang ditemukan yang legal tolong sampaikan ke rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Kulon Roko atau langsung ke kami ke Bia Jukai Yogyakarta karena kita juga keterbatasan waktu keterbatasan SDM dengan wilayah kerja yang sebegitu luasnya Kulon Roko kita yakin bersama sangat luas dari barat ketimur dan lain sebagainya perlu peran dan partisipasi masyarakat monggo gak usah sungkan gak usah laku ketika di sekitarnya disinyalir atau kayaknya ada tadi sampaikan salah satu penanya kayaknya ini ada program program nah gak usah ragu gak usah sungkan sampaikan sampaikan langsung gitu kemudian yang terakhir jadi tiga kalau berusaha yang legal saja kalau jualan jualan yang legal tenang gitu biar ayam berkah barokah gitu ya saya menyambung dari mas Bimo dari Bia Jukai yang ketiga poin ketiga itu sebenarnya untuk pedagang saran saya untuk pedagang jangan pernah jangan pernah ikut mengedarkan rokok ilegal karena seperti disampaikan tadi oleh mas Bimo bahwa nilai cukai itu dihitung per batang dan tiga kali dendanya tiga kali nilai cukai oke seandainya nilai cukai itu seribu rupiah berarti dendanya tiga satu batangnya satu batangnya harga rokoknya mungkin cuma seribu iya lebih banyak dendanya jadi berat oke bisa jadi keuntungan dari dagangan yang lain masuk ke dendanya siap pokoknya dihindari saja kalaupun toh didatangi sales yang menawarkan dicatat saja nomor platnya nomor HPnya sampaikan kepada kami nanti kami yang berlindah oke terima kasih Pak Rohmat terima kasih juga kepada Pak Tri Wahyudi Mas Bimo juga yang sudah berkenan hadir untuk kesempatan siang kali ini di stand layanan pusat informasi Manunggal Verkulon Brogo dan sudah berkenan untuk memberikan informasi informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat terkhusus kepada para sanak kadang pendengar megasuara dan juga para pengunjung Manunggal Verkulon Brogo siang kali ini oke tadi sudah diinfokan bahwa ada dua doorpress gitu ada dua doorpress bagi pendengar yang turut beratensi di acara siang kali ini nah ini nanti saya sebutkan saja dua orang yang beruntung untuk mendapatkan doorpress dari PH Jukai Yogyakarta ini jatuh pada penanya dari Kokap yaitu Bapak Anwar Bapak Anwar dari Kokap kemudian juga ada penanya dari Temon tadi ada Mas Dhani Mas Dhani dari Temon ini ya Anda berdua beruntung untuk mendapatkan doorpress dari PH Jukai Yogyakarta dan doorpress nanti bisa diambil bisa di Studio Megasuara ataupun jika Anda akan berkunjung di Manunggal Fair nanti Anda bisa menghubungi di Pusat Layanan Informasi Manunggal Fair Gulon Progo untuk nomor yang bisa dihubungi untuk konfirmasi bisa ke 0811 299380 atau nomor Whatsappnya Megasuara Gulon Progo oke terima kasih Pak Wahyudi Pak Rohman juga Mas Bimo atas kehadirannya semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali oke ya sana katanya Megasuara demikian tadi acara browsing atau obrolan siang kita kali ini dan pokoknya terima kasih atas segala atensinya perhatiannya dan untuk itu segera Asri pamit undur waktu kami kembalikan kepada rekan Dito yang ada di Studio Jalan Jogja Waktes KM17 Sentolo Gulon Progo selamat siang dan terima kasih waduh pa gimana ini Simbo sama bapaknya pada kambu loh penyakitnya Simbo diabetes sama kolestronnya lah si bapak jantung sama asam muratnya gimana ini lho pa ibu harus gimana pak bu bu lah mbok dibeliin itu aja loh jamu tetes bio HSA emangnya bisa pakai jamu tetes bio HSA pak loh dengan jamu tetes bio HSA apapun keluhan penyakitnya bisa apapun keluhan penyakitnya seperti diabetes kolesterol jantung asam urat hipertensi makronis dan keluhan penyakit-penyakit lainnya atasi saja dengan jamu tetes bio HSA jamu tetes bio HSA dengan kandungan beragam macam sayuran dan buah-buahan tropis asli Indonesia di dalamnya dengan bentuknya yang cair mudah larut dan diserap oleh tubuh bekerja mengatasi sel-sel jaringan tubuh yang rusak sehingga dapat berfungsi kembali dan tubuh anda pun kembali sehat minum 3-5 tetes bio HSA 3 kali sehari dapat menjaga daya tahan tubuh dapatkan jamu tetes bio HSA di Apotek dan di Radio Mega Suara Kulon Progo Jalan Jogja Wattes Kilometer 17 Sentolo Kulon Progo Yogyakarta bersama bio HSA harapan selalu ada penelitian kembali Btm pulang Pak ini saya sudah yang supet pak ini gampang kepenak ini orang zaman bapak mbijan ini 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 supet ini supet cepat mari ini tidak biasa tanpa jarum orang 15 menit serampok panjang ya buddha kagus ini rancang selamat Iya ceritanya leh, supitnya neng di Selamat, supit, teng, nini Bong supit Isnanto, dokter Eka Jalan Jambu Satu, Wono Sidilor Wates Kulon Progo, pengalaman Nyubiti WIW tahun, Sewu Sangangatus Wolong Doso, pak Isnanto niku Gih bapak ipun, simbay Bong supit, engkang kundang, teng, ngayup Soekarto, oh, bong supit Isnanto Kui, selalu update ilmu Baru, duwe organisasi dewe Jenenge, hakmi, melu Grup Jaringan Sunat Nusantara Sunat Lim Indonesia Lahan, yo proses masuk grup Asduki, asosiasi Dokter Kitan Indonesia Yowes, tak daftar kebaik Arot lewat darat, sewanda lemik Lewat udara, WA, Instagram SMS, neng nomor 0812 2738226 0812 2924 9994 Islogor neng nomor 0815 68015 11 Lewat kabel telpon, yo iso Neng nomor 0274 774 298 Budi, nengkulah di daftarki Ngagem sing modeli maun Sing cepet, boten jangu Boten medal gede Boten nenten ala sing nempel Ngerawatis kecoh Hasilipun rapi Tur cepet mantun Bismillahirrohmanirrohim Yowes, leh, tak daftar keseng penting Bapakmu simbah lanjudi ngizini Karo tak tambahi sangu Wes, 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 cepet mari nih Amin Pondengar kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra Nama saya Abdul Jalal Alamat Jalan Ketuhu RT3 RW3 Saya menderita sakit katarak Sudah lama berobat belum sembuh Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra Lalu saya beli satu botol Saya gunakan Alhamdulillah sembuh Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan Dan untuk menyempurnakan Supaya penyakit saya hilang sama sekali Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya Silahkan beli saja tetes mata Prima Netra Dapatkan obat tetes mata Prima Netra Hanya di Radio Megasora FM Jalan Jogja-Watas, Kilometer 17 Sentulo, Kulon, Progo Jalan Jogja-Watas, Kilometer 17 Sentulo, Kulon, Progo Jogja-W yaşernya Jalan Jogja-Watas, Kilometer 17 Sentulo, Progo Music for new spirits Music for new spirits Kenapa? Vegas Juara Network Wagon 100,8 FM Sera 91,4 FM Sukabuli 96 FM Kuningan 89,8 FM Indra Mayu 92,2 FM Yogyakarta 94,6 Radio Kota Perak Dan 93,8 Mega Suara Radionya Kulon Progo Radio Network Radio Network Mega Spark Network Redionya Kulon Progo Senang kadang mega suara Jika Anda punya masalah mata Koyoto sakit katarak Mata minus atau plus Rabu cenca penglihatan ganda Glukoma dan lain sebagainya Jangan khawatir ya lur Karena sekarang sudah ada Solusi untuk mengatasi masalah mata Anda Yaitu dengan Tetes Mata Prima Nitra Tetes Mata Prima Nitra Terbuat dari satuan mikroba Dan areksagonal yang telah Lolosu diserilisasi dari Laboratorium bertaraf internasional PT. Sukovindo Dan dinyatakan aman Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda Dapatkan sekarang juga Dapatkan sekarang juga Tetes Mata Prima Nitra Dengan harga 110 ribu rupiah Di Radio Mega Suara Jalan Jogja Watas Kilometer 17 Sentulu Kulon Progo Tetes Mata Prima Nitra Perlindungan terbaik untuk mata Anda Oke pak Masa lu Buat masu Oke Wetang lagi ngapik Kacang lagu yang ngati Wetang lagi serpucos Tempat kita silaturami Gulek koncok Gulek dulur Lumantar 93,8 FM Iga suara radunya Kulon Progo Bersama penyar penomenal Siapa lagi Kalau bukan Mas Algetibal Anti Prai Gulek rejek Kirino Lanwengi Mas Algetibal Anti Prai Biasa dipanggil Madito Atau Pak Decep Kalau di KTP Tertulis Tercuntum Sujeto Yuk yang mau atensi-atensi Segera kemahpun Menghubungi nomor Yang tercantum Di bawah ini Nomor repi roto Mbak Lilis Mbak tolong disebutin Mbak Lilis 0811-299-9380 0811-299-9380 WA SMS Atau Telegram Boleh juga WA call Halo Megasuara Halo Megasuara Halo Halo Oh Gak ada suaranya Gak ada yang telpon saya Berarti gak ada yang mendengarkan ya Gak ada yang telpon saya ya Tata-tata mulai seh Tanjuwaktas aku eh 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 mending Bali wakil Rana sing wakil Yes Tata-tata mulai eh eh tutupai tadunya itu bayar Rana sing ada ada nanti orang kita ujuti ya boleh wakil Oke ya buka ke model ini kira-kira menimakku ini jenengi kita terima-terima di klonan Pak Rubino akuan mulai madang-madang wai um Pak Deharjo setel ke rekaman bayi ngonoi tak setel ke rekaman wepo yuk enak rekaman yang guna sopa Padri eh ampun kundur jari butini wiki ngelarang-ngelarang ngopo jari kang wanto kong reka kong ngunggaki rekaman eh eh ya kok digulai bokmu kue kang maki asmi nage janji dong ecahkena ambil janji opo tomak kok kombok tageh gitu loh lana nage janji kila guna sopa sing keton nge jalukki jadi karuan lehku orang menein mas kupiku enak mboten-boten singkruk wakke ayo nyate bayi ngomitan progo hehehe hehehe aku tak request lagu anak lanang bayi ya mas hehehe hehehe terus apa-apa ini putini andin andin jalan petrancok koyone pengen ba ini rata bukake putri jelok ya pengen telepon pengen rata bukake kusarina ya pengen telepon rata bukake wanto pengen telepon juga rata bukake lah ini ada aneh-aneh kok pengen telepon ya gitu ya ya leh ada rakelem ada rakelem ditelepon ya wos gitu ya tak bukake sengar telepon ini ya monggo halo mega suara mega suara halo mega suara halo mega suara iya 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 ini dengan siapain halo halo siapa namanya kulon kulon rsud mas asmani asmani pun sinten ini enovi ah mama enovi neng kulon rsud wates ghe ghe kulon yang midangnya mas ghe oh midangnya taken jajal 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 mbak asri wah berarti ya midangnya taken tenan kasih tepuk tangan dong sodara sodara nge 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 imama enovi badiatur salam kagem sinten kagem sato yusana kater nge ga suara mawon mas ghe nge 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 ghe 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 Mbak Siting, Mbak Kokap, Mbak Andin, Dewi Kunti, Bung Adam, Bung Ali, Bure Selanti, Mbak Siti, Mbak Siti, Mbak Abadi, Mbak Siti, 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 Mbak S Yo, kalau saya ingin telpon ini, Ari Sorobaya Ini aku sudah buka lagi, Ari ini memang Memang aku Kalau ini, kalau saya ingin telpon ini, biasanya pirang-pirang Ya, aku buka lagi Apa ini? Apa ini? Mas, aku ini, aku, Mama Inopi, Juragane Padang Depan RSUD Ubu, Mas Ah, memang Aku nakon Aku nakon, aku ya, apa, wah Aku rasa aku nakon, itu Buri Swanti Aku menekah, aku Sarinah, ya, ingin telpon Wakri, dengarin aku ya, Tegok Sampai ini, Manung, Galver, Urung Juragan kos-kosan, kok rawani, numpak kora-kora Walna po, hasilnya pasang lawang Guneh, Suryanti Di cakeh, wal Numpak umbak banyu, papi, ya Ramung, gue lemek turu, wal Busar mini, omah abrak Iya, juragan pecah belahi Wani, numpak kora-kora Dremolen orang Islam, airot, rapus Aku kakak nguping, wai Kenah rande paketan Dremolen orang Gudang, gudang Dremolen orang Pajem, si domulya Turu, wai Pak, di Hp ini Rapopois, sudah pinter-pinter Gudang, gudang, gudang Ada yang tidak harus telpon-telpon Barang ini, ngakuki terus Terang, kio Isyotak teluk, nang nomor Nganu coba nomor Hp kio Kadang-kadang kio Anggura domeng barang Halo, megasuara Radinya kompresor Nah, kecanda ini Garep bukita ini Seng nelpon Bukita ini Udah tau Neng acara Jangan lagi Seng di-telepon Kimin lili Senera, yasri Oh, megasu Yeay, ini Mas Pradiga, gak? Iya, mas gitu Yes, lo Tangglaat ini Jangan, pun Wanitan Manu Galver Jaring Danurah Nifri, pun yang misalnya ngejak Busri, jelok, kerasa Nyerah 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 Banci, 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 ladan Kabeh ini Dijakik, enam Tua Dijakik, aku yang milih Yang enam Yang milih Yang tua Ngajak Riau Ding dong Oke, mau gue Mas Pradiga Kirim salam Kagem Sintun Salam ya buat Yang barusan ada Mak Enovi Dijakik, barat Resudio Waters Iya, terus Juga begitu Pak Hangan Mas, salam kenal Saya ini Sangat ngapain Terus Terus Busri Tono Terus Pak Baji Terus Berharap Anak Wedo Ya, dipak Iya, ngarep Mas Terus Bukan Pak Geropet Lek Sikit Mama Mia Mama Asin Mama Nisa Mama Riris Mama Rifki Mama Dhani Mama Alpian Guseli Terus Pak Genjor Pak Deharjo Pak Dehali Om Balnafo Mas Arifin Pak Kliwon Ibu Rara Di Godean Mama Ian Mama Angga Terus Pak Maman Tripaba Pak Maman Pak Ipul Ibu Nur Utami Terus Mbok Bodro Mbok Bodro Gunani Terus Burianti Ya, saya ngokeh Mas Apa yang berpeluang Untuk mendapatkan Satu Putri Mas Ya, amin Terus Terus Burung Wates Pak Priwisawangan Ijaya Belongkul Pak Din Budin Ibu Menik Kalbiko Ibu Ari Surabayan Ibu Ari Pasangudal Ibu Amin Godaan Ibu Ambar Kaliorang Ibu Eka Mundilan Tidak lama Tidak ada kabar Oh, ya Tidak ngomongannya Tidak digulai Perandikan Ya Tidak numpah Dermolem Siap Ibu Sarina Ibu Indah Sumber Sari Ibu Tuti Supri Hatin Ibu Siti Aista Ibu Indang Londri Ibu Hendi Ibu Reswanti Ya Dan semuanya Mas Duto Oke Sepesial buat Maki Waging jahit Oke Dan juga Dijirun juga Oke Buat Mas Duto Ya Pertugas Kunti Iwan